Sosial media itu diciptakan untuk pamer Tinggal kadar noraknya aja yang levelnya berbeda Kalo lu ngimpi hape semalam lu cak nih Iya bener juga Lu gak sayang apa duit lu ya? Ini bintang buket jaman dulu nih Kalo tiba-tiba lu nanti nikah kan Terus bini lu jual semua! Kalo ga lu gak bakal nikah sama gua Yo, what's up, what's up, what's up? I'm with you Roy Ricardo the most wanted rapper in town Mereka bilang gua siapa Loh halo, loh halo, loh halo Pasti jumpa di ARTV Terima kasih buat royal, people yang udah like, comment, dan subscribe channel gua yang ini Dan channel gua yang Roy Ricardo Hari ini kita akan kembali ke konten geledah Jon Hari ini gua pengen liat koleksi-koleksi mobil dan koleksi-koleksi motor Dari Sultan Pejaten ya Sultan Pejaten nih katanya nih Karena disini depan rumahnya ada tuisan rumah Sultan nih Gue Farhilman Yang punya koleksi aneh-aneh Dan anak mobil banget Anak wagon banget Terus anak motor banget Gue penasaran banget sama Delica nya dia Yang katanya Sangar di luar Nyaman di dalam Langsung kita masuk ke dalam Kita cobain Dan kita geledah Isi rumahnya Wey John Dep kolektor Lepon gue Dep kolektor Dep kolektor kenapa? Ini belum pada bayar Memang ambil motor sama mobil gue Wah Emang lu pada kredit semua? Dep kolektornya dia nih Anjay Ini gue Dep kolektornya Siapa aku capek seharian ngamak Gue Farhilman John Gue Farhilman disokin Hari ini kita akan ke geledah Ini bukan rumah lo ya? Ini kantor Ini kantornya dia Yang katanya Harga sewa kantornya Satu miliar rupiah Gak capek Salah satu anak yang Berandalan karena pake tato Tapi sukses John Di depannya negatif Belakannya positif Biar kayak baterai Positif sama negatif itu harus bekerja berbarengan Kalau sama-sama positif mental Gak bisa bekerja Gak bisa bekerja Gue pengen liat koleksi-koleksi mobil lu Sama motor lu yang suka lu pamerin di Youtube lu Pamer berfaedah namanya Itu sharing sebenernya Sharing ya Edukasi John Karena menurut gue pamer itu Sebuah sosial media itu diciptakan untuk pamer Tinggal kadar noraknya aja yang levelnya berbeda Gimana orang supaya Ngeliatnya gimana ya Gak tau lu lagi pamer ya Iya Makanya bikin konten otomotif Yoi Padahal lu pengen pamer Pamer aja Ini nih Gue penasaran sama ini nih Ini baru-baru kelar projek lu kan Iya ini derika gua nih Raptor Ini di Raptor Raptor ini kelebihannya apa sih? Lu tinggal gak perlu pake sabun Kalo misalnya kotor nih kayak gini-gitu Tinggal disemprot air aja udah langsung luntur Serius? Iya Terus kalo kena ranting-ranting tuh gak baret ya Ini begini-gini gak baret? Gak baret kalo kena ranting iya Kalo kena kuku? Kena kuku gak baret Berarti kalo lagi berantau sama bini lu Cewek lu? Kena-kena-kena Kuku jadi yang patah Aman Sudah disupply seperti itu ya Ini total modifikasi lu abis berapa nih? 270 kali ya 270 juta? Mobilnya harganya? 195 Anjim mahalan modifnya daripada harga mobilnya Di depan diganti juga? Ini pake jok BMW seri 7 Jok BMW seri 7 Tahun 2017 Jok depannya tapi? Jok depan Jok depan Iya Dua-duanya ya? Dua-duanya Tahun 2000 berapa? 2017 Dapat berapa nih? Ini gue anjing lupa gue Pokoknya sama mentor belakang Kemarin sih sama Om Ferry Jok Cibubur tuh Ferrari Cibubur Percepean kali ya Percepean depan belakang? Udah sama instalasi? Udah 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 sama instalasi? Udah di retrim Oh, udah ganti Ini kulit atau semi-kulit? Ini semi-kulit Semi-kulit? Tapi yang premium Nah, setirnya baru ganti nih kemarin nih Pake Pajero Yang CBU Kalau Pajero lokal Gak ada tombol telepon Iya, ini ada Emang lu segitu gucin ya? Sampai harus telepon-teleponan terus? Bukan cuy Yang penting Jumawa aja Oh, setirnya CBU Padahal mah kepake kagak gak tau Jadi supir lu gak ada alesan Iye Onek kan? Onek Kan lu gak mungkin nyetir sendiri? Gak mungkin Di belakang lu? Belakang Tapi sering gue pake sendiri kok nih Serius? Iya, iya Ini udah berapa korban? Eee, gak ada ini Hei, cobain masuk yuk Lu pake harian gak nih? Pake harian? Harian banget Ini bisa sampe belak Sampe Ini Apa ya? Ini ya Gimana sih? Mari ke atas Ini jok apa sih? Ini tadinya gue pake mau jok alpar Cuma ternyata gak muat Harus dimodifikasi Akhirnya gue dapet jok baru Ini buatan Cina Dan ini ada heater makin pasangin cuy Di pantat tuh jadi adem Serius lu? Iya Lu harus dinyalain dulu sini Ada USB nya juga ya? Iya Lu biasanya duduk sebelah kiri? Sini, sini Oh Udah ada chargerannya semua Chargeran Sunroof juga? Sunroof ini gue bikin Soalnya gak ada sunroof Gue bikin double sunroof Ini gak bocor nih? Gak Lu bikin sunroof dimana? Di Brave Cuttab Di Dika temen gue ada Bekas Alphard depan Yang tengah tuh Mazda Mazda CX? Mazda CX betul Oke Jadinya gue pake taro sini Dan ini pelafon bikin dong ferry Kalo interior dong ferry sih Bias sih Pelafon emang lu sengaja masih Pake bahan kain begini? Iya Pake gini emang sengaja Biar Kenapa gak kulit lu kan ngerokok? Biar apa ya? Biar old school nya masih ada Bukan old school ya OM nya masih ada gitu Sisi OM nya masih ada Ini juga custom? Ini custom Ini aslinya dia nih? Oh aslinya begini? Aslinya begini? Ini dua Delika kan aslinya caur banget Caur cuy Tapi menurut gue tuh Delika tuh bisa jadi ganteng Ini sama Alphard enakan mana menurut lu? Setelah dimodifikasi Gue mencobain Ya kalo punya Alphard sih cuma waktu itu pernah beli generasi kedua doang ya Gue tau tuh Tapi temen-temen gue yang pake Alphard segala macem Percaya sama gue Dari semua Alphard yang gue cobain Gue cuma nyenyak tidur di Alphard generasi kedua Kenapa? Gak tau kenapa cuy Semua lekukan segala macem tuh bikin gue nyenyak Dan pas banget buat badan gue Apalagi kan Alphard yang generasi kedua ada tatakan kaki disini Iya bener-bener Generasi 3 udah gak ada ya? Iya gak ada meskipun bisa dipasar Iya 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 Cuma percaya sama gue Gue bisa nyenyak tidur di Alphard generasi kedua doang Tadi gue bikin senyaman Alphard nih Nah gak bisa nyamain lah Karena kan dimensi atas beda Iya bener-bener Dimensi kiri-kanan beda gitu kan Jadi joknya tuh memang ya segini aja dapetnya At least tapi looknya Mendekati Mendekati Alphard Dan kenyamanan mendekati Alphard Oh ini udah ada Ini udah buat Oh udah ada Buat gunanya apa? Ini tes CPNS Anjing Ini custom? Ini custom Jadi mesti dimundurin dulu Waduh lu anaknya belajar banget kayaknya Wah gila men Begini lu Ini buat ngecak togel ya Kalau lu mimpi habis malem lu cak di Iya bener juga Bisa jadi ini juga nih Safety Iya nih Biar lu gak kelempar keluar Nah sama makan sih penting gue sih Buat makan Buat laptop Lu anaknya mobil banget ya Hidup lu berapa jam di mobil? Hampir 6 jam Jadi kayak harus Harus ini deh harus Nyaman mungkin nih cu Ini sama X-Trail lu lebih suka pake mana? Kalau sendiri gue lebih seneng jujur Gue lebih seneng pake X-Trail Lebih dapet ya? Lebih enak nih X-Trail tahun tua T30 tahun 2008 Tapi yang membedakannya Mesti jumawa juga nih Bukan X-Trail biasa 4x4 4x4 Boros gila dong Boros Itu sama sekali gak masalah Asalkan Diimbangi dengan powernya yang signifikan Yaudah kita pindah lagi ke mobil lu yang lain dah Boleh boleh Daripada kita disini nanti tidur Iya Yuk Oke kita lanjut lagi Ini ada 2 BMW Tuir Mobil lu tuir semua Jon Ini tahun 96 nih 97 nih Ini E36 semua Iya Tadinya Mobil gue satu wagon E39 yang wagon tapi 528 Cuma gue tuker sama Yang Cabrio Tuker Guling Tuker Guling Sama yang Cabrio nih Karena gue biar sama kembaran E36 Terus gue naksir sama mesinnya tuh udah di stroke up semua Mesin dia abis berapi Gue ucap lah untuk urusan mesin Sama ini nih Cabrio tapi gue dapet hardtop ya Iya sih Ini yang jarang nih Ini setengah budek nih Tapi gue lagi beli softtop Yang warna beige Jadi klasiknya biar dapat Bisa di custom Bisa Beli yang aslinya dari luar Udah dateng sih tinggal gue pasang Plat nomornya Lu udah ganti atau gimana? Bauan dari dia 325 gue 325 gue Iya Cuma baru balik nama Iya Kenapa lu pilih mobil ini Jon? E36 E36 menurut gue tuh salah satu mobil Kalau lu pertama kali main BMW Saran gue adalah E36 dan M46 Kenapa? Pertama spare part melimpah Enggak ribet ngurusnya Dan bensin tuh ya oke oke lah Lumayan lah ya Terus di bawahnya tuh enak Dan modelnya tuh everlasting Lu ngerasa ganteng gak pake ini? Gue ganteng banget ben Tapi lu pilih ini atau ini? Ini Dari hati lu Ini nih Kenapa? Pertama Ini yang seri wagon Lumayan jarang ya Kemudian terus Dari ini dan ini Ini nih Sering gue pake harian cuy Di saat mobil gue semua ada di bengkel Gue 4 bulan pake ginian harian Serius? Kemanemane keluar kota Siaran juga Siaran juga Gak pernah yang namanya overheat Atau Ada gejala-gejala Trouble gitu enggak Dan udah di wet gloss nih Dilapisin wet gloss Tapi aslinya warnanya begini kan? Aslinya enggak Aslinya warna silver Warna silver aslinya Gue ganti Warna ikoniknya BM gue Astoril Blue Terus gue lapisin pake wet gloss Ini warnanya Boston Green Ini aslinya begini lu beli Aslinya Boston Green Cuman gue lagi berpikir Pengen kasih warna British Racing Green Soalnya mercy gue Ini aslinya ada mercy gue nih Tapi di rumah Tadi gue kiranya pas ini gue liat Ini mercy lu Ternyata mirip ya Gue punya W204 Wagon C300 Gue cat Apa namanya Iris Green Iris Green Mirip tapi ya Sekilas ya Ini lebih tua Boston Green Lu mau ganti sama kayak gitu? Kalau Iris Green lebih muda Kalau British Racing Green Kayak warna Mini Cooper zaman dulu Ini kan apa namanya nih Ada si Rally-nya nih ya Silver gitu metallic ya Metallicnya Kalau ini bener-bener Solid aja Cakep sih Ini udah di Wet Look juga? Nggak Ini belum Wet Gloss ya? Wet Gloss ini doang nih Ini doang? Tapi masih oke sih Untuk ukuran mobil tau Iya CT masih asli makanya CT Ori lagi Ini peletnya gue pake BBS Ini udah lu ganti Berapa kali nih? Wah ini banyak sih Gue pelet ganti-ganti gue Akhirnya final pake ini aja udah Lu gak sayang apa duit lu ya? Hah? Belum nikah kan? Gue kalau ngerti ya nih Ibaratnya kayak impian gue jaman dulu John Beli mobil apa aja yang lu mau Ganti-ganti velg sering gitu kan Terus beli motor Ya kayak mobil-mobil yang dia hobi aja Iya kan? Gue tuh sangat pecinta Fitment ya Dari sini ke sini tuh Fitmentnya gue pikirin banget Gimana caranya biar pas Bannya Makanya gue banyak ban banget sih sih Wih ini ban semua sih Belum lagi dalem tuh Ada beberapa biji Kita masuk Ini masih berantakan tapi sih Ini rumah atau kantor nih? Udah kayak rumah nih Ini studio-studio buat syuting Sementara studionya disini Sekut FM sini? Ini gak ini ngobrak disini Ngobrak Lu kapan ngasuk ngobrak gue? Gak pernah diundang ya John Kita kan laki-laki gak punya tete Ini apa nih John? Ganti sepeda listrik Sepeda listrik? Iya Raptor juga? Iya gue pake chat Gue chat Raptor Tapi lu puas gak pake Raptor? Gue puas Cuma yang sepeda ini gue gak terlalu puas sih Kenapa? Pengerjanya soalnya beda bengkel Chatnya sama? Chatnya sama Kalau Raptor tuh nama jenis chatnya? Nama jenis chatnya Bisa di beberapa bengkel? Bisa di beberapa bengkel Betul Tapi gak semua bengkel yang bisa Aplikasinya beda ya? Betul Karena sempurotannya kalau gak salah beda deh Iya Raptor Wah ini udah bisa syuting video klip disini? Iya makanya Ada limbo-limbo Ini kalau sewa berapa disini? Hah? Kalau sewa syuting video klip Kanjeng Halo Kita kemana? Kita ke kantor lu dulu yuk Ini ruangan gue nih Ruangannya dia Ruangan dia ada tempat tidurnya John Ini tempat apa? Ini tempat buat meeting gue sendiri sih Emang ruang kerja gue Oke Lu harus lihat bangkunya dong Recaro SR3 Leman Ini Apa? Ini jok tua nih Recaro tua Jok mobil Lu bikin Bikin ginian Custom dong? Custom Anjing Emang enak kan? Kagak enak cuy Kagak enak Kagak nyaman kan? Kagak nyaman Cuma sombong aja Bener-bener kayak lagi Balapan Soalnya kan ngempit banget disini Bener-bener Bener banget Yang ini enggak kan? Ini enggak nih mak Standar Standar ini Apaan tau ngeri Pelek lo ya? Yang mana yang paling mahal John? Yang paling mahal Yang paling rare Yang mana? Kalau paling mahal dulu dah Paling mahal yang paling rare Ini kali ya Alvina Alvina 2 piece Soalnya yang bikin BBS nih Soalnya Alvina tuh ada beberapa bikin Ada Ronald Kalau nggak salah Tapi yang rare Ini dulu lu pake dimana? Ini di BMW gue Yang 39 pernah Masuk? Masuk Ini lebarnya 11 sama 12 Nggak perlu dipapain? Nggak perlu dipapain Ngeplug Lebar 12 belakang? Lebar 12 belakang Pake ban apaan tuh? Kemarin gue pake 215 Eh 22535 Sailoon Merk Atrezo Ban luar Ngedonat gitu nggak? Nggak Just narik Oh narik dia? Iya soalnya gue pengen jentuh Kan pake Arsus Iya Pengen fender tulips Oh anjing Ini ada race Ini pernah lu pake di Mercy ya? Ini BMW Bukan ini pernah gue pake di X-Trail Pernah Terus dimana lagi soalnya 16 ringnya Ini skut Ini autoban nih Pelak Jepang Autoban Gimana caranya tuh? Bisa Ini face-nya gue dapet dari temen gue Lips-nya gue pake BBS Terus udah nih Ininya? Stiker? Ini stiker Wah anjing Gue kira beneran dia bikin Suarin pelek Stiker Stiker BBS Lu bercinta BBS banget ya? Sangat BBS 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 LM Kenapa? Ini SSR Karena menurut gue tuh BBS Ini BBS nih Ini lumayan langka nih Ring 17 Ini dulu sering gue lihat dipake tijang kan jeng? Iya Iya Dulu nih pelek dikiloin Tijang kotak? Iya Sekarang mah dicari Harganya Segini aja yang ke-17 Udah nyampe angka 25 Iya iya Rotifong Ini rotifong Rotifongnya enak Ada ini aneh Ada dope Jadi bisa lu ganti Stiker-stiker apaan Gitu nih stiker Iya stiker Namanya erodis Jadi kayak gini Rotifong gue bisa gak ya? Harus yang Kalau gak salah Harus yang model yang kayak gini deh Oh Oh ini PCD banyak ini PCD-nya dobel 5125 514 Bisa pake MRC Bisa pake BM BMW bener Ini impul nih buat apa nih? Nah ini impul Face-nya doang Dalamnya? Ini face-nya doang nih Gue pake lips-nya tadi Tadi kan pelek BMW gue Apa namanya Pake impul Lipse-nya OZ Nah OZ tuh bisa diganti-ganti Gitu kan Nah ini impul gue bikin Dengan Lobangan OZ Jadi kalo misalnya gue bosan Gue ganti face-nya ya Sekarang lagi pake face Haman yang di BMW gue tadi Oh iya Ini buat apa sih lo beli velek Segini banyak? Gak tau cuy Hah? Gue bingung Ini masih sebagian cuy Mau diapain lagi sih? Masih setengah lagi ada di bengkel Ini bakal lo jual lah kira-kira Gak tau gue Kalau tiba-tiba lo nanti nikah kan Terus bini lo Jual semua Kalau gak lo gak bakal nikah sama gue? Gak bakal nikah Gak bakal nikah? Gak bakal nikah Lo pilih velek Pilih velek Cewek Betul lo berani Untuk menerima konsekuensi Perjaka seberhidup Perjaka itu kan masalah Masalah status ya? Iya Kalau kebetulan fisik kan Kebetulan terpenuhi sekali Malah berlebihan? Iya Malah overload Overload ya Makanya pusingnya Malah wedding list Anjir ya Harus beli tiket Selama dia John Jadi kita bisa membuktikan Kalau wanita itu Ternyata Tidak perlu dipikat Sama kegantengan Kebersihan Iya kan? Kita gaya-gaya begini aja kan Masih laku juga kan? Alhamdulillah masih laku Kantri lagi? Iya Dibilangin jomblo itu kan cuma status ya? Jomblo secara status sih mungkin Ya banyak orang ngalami ya Tapi kalau jomblo secara fisik Kalau bisa jangan Jangan ya Karena bisa bikin lo stress Nanti kanker Ini apa nih John? Ini kamar mandi Oh kamar mandi Kita liat dulu ya Wih Kamar mandi ya John Ada bathtubnya Emang lo sering beredem disini? Gue kalau misalnya Kalau lagi sedih Gue duduk Reset boy dong Nulis-nulis partitur lagu sedih Enggak Enggak disini Kirain ada yang nemenin Iya dong Kalau buat Sampai-sampai sama wine-wine kan Sampai shower Iya Disini Kita gak wine do Kan lagi PSBB Iya Daripada sewa hotel nanti dikebak Iya mendingan di kantor Iya bener juga kan? Anjing Ada di atasnya berantakan banget di atas Mau liat atas atau enggak? Gak ada gak usah Berantakan banget Teksin Iya Ini koleksi-koleksinya nih Action figure-action figure dia nih Ini bintang bokeh jaman dulu nih Jena Jameson sama Julie Meadow Gue gak tau tuh Ini tahun 90-an nih Gue taunya jaman dulu Asia Carrera doang Sangkatan dia Sangkatan dia? Iya Eh Asia Carrera dulu baru Gak lama dia lah Oh gitu anjir Si Jena Jameson Ini siapa nih? Ini motor head lemmy Lemmy Klee Mr. Almarhum Ini Johnny Cash Ini Sex Pistol Ini Misfit Wah lu demen juga beginian ya? Iya Ya dikit-dikit lah Enggak Bukan ngoleksi sih Kalo gue liat Apa namanya Yang gue demen ya gue beli Kalo enggak enggak Oh tergantung ya? Iya Oke Kalo gitu kita liat lagi Ini banyak pelakat-pelakat Ternyata ada pinter juga ya Ada pelakat-pelakat Ini belakang paling nih Nah ini motor gue Sampai jumpa